Halo semuanya, selamat datang di dalam videoku lagi. Kali ini gue pengen mereview rumah lagi. Ini adalah produk terbaru dari Asia, namanya adalah Cluster Centarum. Tipe ini dengan luas tanah 12x14 dan bangunannya adalah 165 meter. Ini adalah tipe hook-nya. Dan rumah ini dilengkapi 4 kamar tidur dan masing-masing kamar tidurnya ada kamar mandi di dalam. Dan ada banyak yang spesial dari rumah ini, jadi kita lihat langsung ke dalam seperti apa yuk. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, di depan rumahnya dilengkapi 2 karpot. Jadi bisa buat taruh mobil kalian tuh di sini. Terus nanti bisa pasang kanopi juga, itu juga bisa. Nah, begitu kita ke sini, ada satu kotak di sini. Nah, kotak ini fungsinya buat apa sih? Yang pertama itu nanti buat penomoran rumah, lalu bisa buat kotak surat, ada buat tempat sampahnya, ada buat isolasi air dan juga listrik di sini. Jadi itu aja di area depannya. Jadi kita langsung masuk yuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang gue udah berada di dalam rumahnya, ini wow banget ya. Kenapa? Karena silingnya itu tingginya adalah 6,5 meter. Jadi dua lantai itu dijadikan satu nih, tinggi banget kan. Itu membuat sirkulasi udara itu menjadi enak banget, menjadi banyak cahaya yang masuk dan juga udara yang masuk. Terus di sininya juga kaca semua, jadi pasti enak banget, jadi terang banget kan. Di sini juga kaca, sampai atas-atas juga ada kacanya semua, jadi memang enak banget. Nah, di sini bisa difungsikan, bisa buat area ruang keluarga, atau kalian bisa buat ada tamu yang datang ke sini, itu duduk-duduk di sini itu juga bisa. Atau kalian nanti bisa taruh TV di sini, kalian bisa buat nyantai, nonton TV, atau nonton Netflix, itu semua di sini. Nah, sekarang lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini kalian bisa taruh meja makan. Ini contohnya bisa buat 6 orang, terus ekecing banget desainnya ya, karena memang didesain oleh Alex Bayu, salah satu desain interior termahal yang ada di Indonesia. Nah, dapurnya ini juga menurutku cukup oke ya, buat anak-anak milenial, atau nanti kalian semua yang tinggal di sini, itu juga enak. Nah, ini sebagai contoh saja, buat area dapur, terus di sini bisa taruh kulkas, nah habis itu ini contoh buat kabinet atas sama kabinet bawahnya. Nah, enaknya area dapur dan juga area meja makannya di sini, langsung terkoneksi sama area garden di belakang rumah, jadi kalian nanti bisa buka, jadi cahaya dan juga udaranya juga bisa keluar, jadi enak kan. Nah, ini adalah belakang rumahnya, jadi di belakang rumah tetap ada space taman, kalian bisa taruh tanaman hias kalian di sini, atau kalian segedar buat nyantai-nyantai sama keluarga, itu di sini juga bisa. Terus di belakang sini akan ada satu toilet di bawah buat pembantu, lalu kamar pembantunya di lantai atas. Setelah selesai dari area living room dan juga area meja makan, sekarang kita lanjut ke kamar mandi di lantai bawah, dan juga ada kamar di bawah juga. Jadi sekarang kita ke kamar mandinya. Nah, begitu kalian masuk ke dalam kamar mandi, langsung ketemu area waste level, lalu ada klosetnya di sini, terus ada beberapa, ini ada beberapa penambahan interiornya, lalu ada showernya di lantai bawah. Ini adalah kamar tidur di lantai bawah, ini bisa difungsikan buat kamar tamu, atau kalau kalian ada orang tua yang memang mau datang dan menginap, ini bisa difungsikan ke sini, jadi orang tua kalian nggak perlu capek-capek naik ke lantai 2, ataupun lantai 3. Menurutku untuk ukuran kamar tamu ini sudah lebih dari cukup, karena desainnya mewah banget, terus di sini ada area buat lemari, jadi nanti tamu kalian bisa taruh baju di sini, terus di sini bisa taruh TV juga nanti sebenarnya, dan ya menurutku udah cukup sih. Oke, jadi kita lanjut aja di lantai 2, ada apa aja yuk. Begitu kita sampai di lantai 2, ada satu ruangan, ini bisa difungsikan buat area ruang kerja kalian, atau nantinya bisa jadi ruang keluarga juga. Nah, kalau pun dijadikan jadi area ruang kerja, ini enak banget, kenapa? Karena bisa lihat V-nya itu ke lantai bawah, jadi memang karena ini sini tingginya 6,5, jadi memungkinkan untuk dibuatkan seperti ini. Terus di belakang sini, ini adalah contoh nanti bisa buat rak-rak buku, atau rak-rak pajangan, itu juga enak banget. Jadi memang menurutku salah satu kelebihannya kluster sentarum tipe ini, adalah ada area ruang kerja atau ruang keluarga di lantai 2-nya. Nah, ini dia kamar utamanya, gede banget kan? Jadi memang kamar utamanya gede banget, itu di lantai 2. Nah, di sini adalah tempat tidurnya, terus ini adalah backdrop tempat tidurnya, memang didesain udah keren banget. Hasil karyanya Alex Bayu. Terus di depan sini, ini adalah meja buat taro TV, terus mejanya juga unik banget. Jadi di sini buat area penyimpanan yang kalian bisa manfaatkan, jadi buat nyimpan sesuatu, atau apapun di sini itu juga bisa. Nah, kamar ini kaya banget akan cahaya, karena di depan sini ada kaca yang begitu besar, jadi kalian bisa buka. Nah, kalau kalian lagi nggak pengen nyalain AC, kalian bisa buka supaya udara yang bisa masuk. Nah, ini dia kamar utamanya. Di dalam kamar utama juga terdapat satu area buat lemari, terus di sini ada meja buat dandan. Nanti kalau istri kalian di sini, itu pasti senang banget kan? Karena cewek pasti suka banget dandan, terus di sini bisa buat simpan-simpan baju, itu di sini. Nah, udah gede banget kan? Nah, ini adalah area buat kamar mandinya. Di sini ada waste table, terus ada closet-nya, dan sudah dilengkapi shower juga. Di kamar mandi ini ada beberapa tambahan interior design, jadi memang supaya menambah visualisasi kalian, supaya kalian bisa membayangkan kalau kalian punya rumah ini enaknya seperti apa. Nah, itu adalah di lantai 2-nya, ada ruang kerja, dan juga ada kamar utama, termasuk toiletnya. Sekarang kita lanjut ke lantai 3, yuk! Nah, begitu kita sampai lantai 3, ada 2 kamar tidur. Masing-masing kamar tidur anak ini ada kamar mandi dalamnya. Nah, ini adalah kamar yang paling besar di lantai 3. Sebenarnya ini bisa difungsikan juga jadi kamar utama loh, kalau kalian pengen kamar utamanya di lantai 3. Nah, di sini area buat tempat tidur. Nah, tempat tidur juga gede banget. Ya, bisa dibilang mirip sih, seperti master bedroom di lantai bawah atau kamar utamanya. Di sini, nah, kayak gini-gininya, panjangan-panjangan seperti ini, ini belum dapat ya. Ini sebagai contoh aja, dan nantinya kalian bisa taruh TV di sini, terus bisa taruh PS di sini nih. Kan, sebagai contoh, ini adalah kamar anaknya. Jadi, menurutku kamar ini gede banget dan juga enak banget kalau buat tinggal untuk ukuran anak ya. Terus, di sini ada satu sofa. Sofa ini juga buat nyantai juga bisa di sini. Dan ini bisa buat taruh panjangan-panjangan juga. Nah, di area kamar ini juga dilengkapi private wardrobe dan juga kamar mandinya. Nah, sebelum kita masuk ke area sana, di sini ada art juga. Ini adalah hasil karyanya Alex Bayu sekali lagi. Jadi, memang karyanya dia memang udah begitu luar biasanya. Jadi, gue juga udah terpana sendiri pada saat pertama kali pembukaan show unit ini. Nah, kita ke area wardrobe-nya. Nah, ini adalah area wardrobe-nya. Jadi, sebelah sini area wardrobe dan ini adalah kamar mandinya. Area wardrobe-nya atau area lemarinya ini, menurutku gede juga. Jadi, bisa buat nyimpan baju, bisa buat banyak juga. Jadi, seperti ada dua lemari loh, kayak gini. Terus, di sini ada area buat meja rias. Sama seperti kamar utama di lantai dua. Nah, terus kita ke sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya juga mirip banget seperti kamar utama di lantai dua. Jadi, udah full dari west level, lalu ada closet-nya, dan juga ada shower-nya juga. Dan, memang didesain sejenikian rupa, jadi memang sudah enak banget buat tinggal. Kalau kalian nantinya beli rumah ini, jadi cuma tinggal beli kasur, sama beli lemari. Karena ini lemarinya belum dapat, sama beli sofa. Dan, kalian sudah siap masuk ke sini, dan sudah siap untuk tinggal. Dan, ini dia kamar terakhir di rumah ini. Ini adalah kamar anak terakhir di lantai tiga. Desainnya imut banget, jadi memang didesain untuk kamar anak yang kecil ya, atau buat kamar anak yang paling bontot lah ya. Dan, di sini lemarinya juga didesainnya, kalian bisa lihat sendiri, lucu banget bukan? Nah, ini contohnya. Ini lemarinya, didesain kayak gini. Jadi, memang biar menambah anak kalian nanti betah buat di rumah. Nah, itu pun kalau kalian sudah punya anak ya. Ini di sini sebenarnya bisa jadi lemari, atau buat tempat pajangan, atau apapun itu sebenarnya juga bisa. Karena, di sini itu terdapat area lemari juga. Nih, gede banget kan? Ini area lemarinya. Tuh, sampai atas ini. Jadi, memang nanti nggak perlu ketakutan kalau kekurangan lemari. Nah, terus di samping lemari, terdapat satu kasur buat single, karena memang ini desainnya untuk kamar anak yang kecil ya. Jadi, menurutku sudah cukup enak kalau memang buat tinggal kamar anak. Nah, yang penting menurutku adalah di kamar anak terakhir ini sudah dilengkapi sama toilet juga. Jadi, nggak perlu berebut sama kakaknya yang kamarnya tadi. Nah, ini adalah area toiletnya. Kita lihat yuk. Ini adalah kamar mandi di kamar anak yang paling kecil. Secara ukuran memang ini lebih kecil, tapi menurutku juga sudah enak, karena sudah ada waste levelnya buat nanti anak kalian gosok gigi, terus ada showernya, dan sudah ada closetnya juga. Jadi, kurang lebih itu aja di lantai tiganya. Itu tadi adalah show unit 12x14 di klaser Sentarung. Jadi, kalau kalian penasaran, kalian bisa mampir ke sini, nanti bisa lihat langsung show unitnya. Nanti alamatnya gue taruh juga di sini. Atau kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi nomor di sini juga. Dan kurang lebih itu aja, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian siapa tahu ada yang membutuhkan rumah seperti ini. Jadi, kurang lebih seperti itu video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax